Intro Dalam rangka Gebiar Satubuh Haram 1445 Hijriah, Pemerintah Desa Tuntungan I mengadakan perlombaan Gebiar di lapangan Poli Tuntungan I di Kabupaten Diri Serdang, Subatra Utara. Kegiatan acara ini dilaksanakan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dengan dimulai gerak jalan keliling desa diiringi drum band dari pelajar segelugur serta dilanjutkan pembukaan diawali dengan membaca ayat suci Al-Quran bertujuan agar mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang bahasa. Dalam kegiatan Satubuh Haram tersebut dihadiri Sekretaris Kejamatan Rudi Harmoko didampingi Kepala Desa Tuntungan I Surya Dharma Sembiring, Ketua Muhammadiyah Romiyadin Ishaq, Ketua Nahandatul Ulama Iskandar, Ketua Pemuda dan Allah Raga Kiki Haddoko Sembiring, Al-Ustadz Fadli, Tokoh Masyarakat, serta Basarakat Desa Tuntungan I. Ada pun kegiatan acara perlombaan seperti azan, baca surah pede yang dilombakan tingkat sekolah TK, SD dan SMP dan diteruskan leki draw. Berbagai hadiah yang diperebutkan peserta telah dipersiapkan pihak paritia yang sangat memuaskan para peserta lomba seperti kulkas, TV, kompor gas, sepeda, dispenser, kipas angin, sembako dan hadiah lain sebagainya. Penyerahan hadiah lomba diserahkan oleh tokoh masyarakat desa Tuntungan I serta perangkat desa. Oh ini kegiatan satu muarap, satu muarap yang memang selalu kita raksanakan setiap tahun. Kedepannya acara ini bagaimana Pak? Ya tentu kita gendekan terus. Ini momentum yang terbaik untuk menyatukan semua yang lintas agama, baik itu nada turut sama Muhammadiyah, luas ria, Surya Dharma, kepala desa Tuntungan I mengatakan acara ini terselenggara berkat kerjasama masyarakat Tuntungan dan beberapa donasi tokoh masyarakat di desa Tuntungan I. Semoga di tahun depan kita bisa lebih meningkatkan lagi acara gebiar Satu Muharam tersebut. Dari Deliser dan Safari Sembiring, TV Nyaburu mengabarkan.